Intro Merbaknya virus corona yang bersumber dari Wuhan, China hingga telah menjangkit ke beberapa negara Hal tersebut sepatutnya diwaspadai dan diantisipasi karena di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat tenaga kerja asing yang berasal dari Tiongkok Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kerasel Muhammad Lutfi Saipudin menyatakan DPRD Kerasel akan terus meningkatkan pemerintah daerah untuk memantau pintu masuk penyebaran virus corona melalui tenaga kerja asing, terutama di bandara dan pelabuhan Dengan mungkin maraknya ya, kedatangan para tenaga kerja asing terutama dari Tiongkok, yang mana di sana saat ini epidemi corona, penyakit corona ini ya tentu kita harus preventif ke pintu-pintu masuk dari para tenaga kerja asing ini, terutama yang di bandara ya ya, jadi mungkin dengan adanya, sudah adanya alat termoskanner ini, ya kita harapkan ini fungsinya betul-betul dipungsikan dengan baik sehingga kita bisa memilah mungkin kalau ada yang memang sudah terjangkit itu bisa kita karantina sehingga tidak bisa menyebarkan penyakit ini di Kalimantan Selatan Adapun kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalasel Lutfi menghimbau agar melakukan sosialisasi kemasyarakat Kalasel terkait virus corona ini Selain itu, pula hidup sehat harus dijaga salah satunya dengan mencuci tangan sebelum makan dan istirahat yang cukup Mahyuni Bancar TV